Intro Terhitung mulai hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Tim Gabungan TNI Polri Pol PP, Dishub, BPBD POM TNI dan pihak terkait melakukan penyekatan mengantisipasi pemudik yang akan keluar dan masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat Penyekatan ini sebagai tindak lanjut kebijakan pelarangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah pada Idul Fitri 1422H hingga Senin 17 Mei 2021 mendatang Ibtu Erin Petugas Polres Cimahi mengatakan Pos di wilayah gerbang tol pada larang mulai hari ini bakal dilakukan penyekatan yang masuk pintu gerbang tol pada larang Adapun dalam pelaksanaannya petugas sudah siap siaga untuk menjalankan penyekatan ini Poniman Kabitsat Pol PP Kabupaten Bandung Barat mengatakan Dalam penyekatan larangan mudik ini Pol PP akan berkoordinasi dengan POLRU, TNI, Dinas Perhubungan, Pemerintah Daerah Setempat dan Stakeholder terkait lainnya Apabila ditemukan adanya masyarakat yang nekat mudik maka petugas akan memaksa untuk putar balik Para petugas yang disiagakan di pos-pos pengamanan juga dilengkapi dengan APD yang telah ditentukan Yakni helm, masker, pakaian, sarung tangan, dan sepatu agar petugas tidak tertular COVID-19 Baik, disampaikan di pos penyekatan pada larang Kami dari ajaran Sat Lantas, para Simahi Telah melaksanakan kegiatan penyekatan Untuk waktu kita dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021 Dengan penjagaan dengan sistem 24 jam tidak berhenti sampai selesai Untuk perkuatan personil disini ada yang tergabung dalam pos pelayanan pada arang Ada juga personil pos penyekatan Untuk pos pelayanan ada 30 Berikut pos penyekatan ada 30 personil juga Dan ini pos ini gabungan dari Ada dari Satwa PP juga Dari TNI juga Dengan di SUB juga Berikut dibantu dari KIC Pores Simahi Dalam pelaksanaan tugas penyekatan ini Terima kasih Pak Kita larang Dua ada di Lembang Lalu nalun Ketiga ada di Pos Pos Cikoli Pos Gafrika Grafica Cikoli Personil yang kita turunkan Yaitu antara lain Satu dari Tihak kepolisian sendiri Kedua dari TNI-nya TNI-nya Ketiga dari Polisi Militernya Keempat dari Sabo PP Kelima dari Dinas Perhubungan Keenam dari Dinas BBBD Kabupaten Bandung Barat Dan Unsur-unsur lainnya yang terkait dengan Kegiatan ini Ada Dinas Kegiatan Dan seterusnya Kegiatan ini akan berlaku Mulai dari hari ini Sampai dengan Tanggal 15 Mei 2021 Ataupun kegiatan ini Ditujukan bagi Pegawai-pegawai Bagi orang-orang Atau masyarakat semua Yang semua Tidak diperkenalkan Untuk melaksanakan mudik Kecuali Kegiatan-kegiatan yang Sifatnya Beliau memberikan Perdagangan Perekonomian Dipersilahkan Atau dilanjutkan Kita akan memberikan Sangsi Bagi yang Bagi yang Ngin mudik Kita Arahkan Untuk kembali lagi Ke Lokasinya Kalau yang Masih lanjut Yang bisa Melaksanakan tugasnya Yang tadi Adalah tugas-tugas tersebut Kita melampirkan Satu Tapi tes antigen Kedua Ada surat tugas Di dalam Melaksanakan tugas tersebut Maka Hal tersebut Kita Lepaskan Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan adanya Larangan Mudik 2021 Mudah-mudahan Kabupaten Bandung Barat Terhindar Dari penyebaran Corona Dan ini Sebagai upaya Pemerintah Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 Dan Mempercepat Pemulihan Kesehatan Masyarakat Secara Nasional Dari Kabupaten Bandung Barat Asep Isar Mawalana Kontributor Berita 7 Melaporkan Dari Kabupaten 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 Selamat menikmati.